1. Ledakan di Dusun, Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu malam menewaskan satu orang. Kuatnya ledakan juga membuat sejumlah rumah di sekitarnya mengalami kerusakan. Diduga penyebab ledakan ini berasal dari bahan baku petasan atau mercon. Lokasi ledakan berada persis di belakang pondok pesantren Miftahu Falahil Moptadiin. Detik-detik ledakan rupanya terekam saat Kiai sedang mengaji bersama santri. Aktivitas mengaji langsung berhenti saat terdengar suara ledakan dahsyat. Bukan hanya karena kaget, ledakan juga membuat langit-langit bangunan berjatuhan. Setelah ditelusuri, sumber ledakan ternyata berasal dari sebuah rumah kosong di dekat pondok. Kapol Sekasembon, AKP Guguk Windu Hadi mengatakan rumah tersebut milik kakek korban yang tewas Ahmad Hassan Rifai. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab ledakan. Namun, dugaan sementara sumber ledakan berasal dari bahan baku petasan. Johan, warga sekitar lokasi menyebut korban Hassan dikenal sering membuat petasan sebelum bulan Ramadan. Menurutnya, Hassan selalu meracik sendiri bahan-bahan petasan tersebut. Kini, jenazah korban sudah dimakamkan di TPU setempat. Sementara, dua remaja lain yang terluka masih menjalani perawatan medis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!